Pemirsa Wakil Wali Kota Makassar Fatma Wattirus di Mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Repet Dekota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. DPRD Kota Makassar melakukan rapat paripurna terkait penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dalam rapat paripurna di DPRD Makassar, mewakili Wali Kota Makassar Fatma Wattirus di mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh anggota Dewan atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian WTP alias LKPD Kota Makassar tahun anggaran 2022. Sementara pandangan fraksi PDI perjuangan terkait penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau SILPA setiap tahun memang masih terlihat cukup besar, sehingga kata Fatma perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian realisasi belanja pada masing-masing SKPD dan unit kerja agar penyerapan anggaran semakin optimal. Di lain sisi atas tanggapan juri bicara dari fraksi PKS Anwar Faruk terkait peningkatan jumlah penerima beasiswa anak lorong berprestasi, maka kata Fatma Wattie, hal itu sesuai visi misi Pemkot Makassar yang dituangkan dalam 18 Gerakan Revolusi Pendidikan. Pemerintah Kota Makassar sependapat dengan saran anggota Dewan yang terhormat, tentunya dengan penerimaan dan kontrol dari anggota Dewan yang terhormat, kami akan senang biasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian realisasi belanja pada masing-masing SKPD dan unit kerja agar penyelapan anggaran dapat semakin optimal pada tahun-tahun yang agakkan sehingga silpa di akhir tahun dihormatkan berada pada nilai dan idealis sebagai sumber pembiayaan untuk belajar dan erang pada awal tahun anggaran berikutnya. Sementara itu jubil fraksi Golkar Apiatika Amin Syam yang menyeroti pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 agar selalu diperhatikan. Kata Fatma, hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah kota dan akan selalu menjadi pencermatan dalam penyusunan dan perda APBD di masa yang akan datang.